Benerokan terjadi antara mahasiswa dengan aparat kepolisian saat demo kenaikan BBM di Kabupaten Aceh, Barat Aceh. Polisi menindak tegas mahasiswa karena menabrakan becak ke anggota polisi. Polisi juga menembakkan gas air mata karena masa memaksa masuk ke gedung DPRD. Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa berdemo menolak kenaikan harga BBM di depan DPRD Kabupaten Aceh, Barat Aceh. Bahkan terjadi pengeroyokan. Korban terpaksa diamankan agar tidak terluka parah. Kericuan dipicu oleh mahasiswa yang memaksa masuk ke gedung Dewan. Bahkan masa menabrakan becak ke anggota polisi. Akibat masa tidak mau ditertibkan, polisi yang berjaga menghadang masa dengan menembakkan gas air mata. Polisi akhirnya mengejar dan menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator. Masa yang rusuk akhirnya dipukul mundur untuk meninggalkan lokasi gedung DPRD. Tidak menghargai kepentingan umum. Yang kedua, tidak menghargai kesepakatan. Yang ketiga, sudah menabrakan becak ke anggota kami. Yang keempat, sudah melempar batu. Yang kelima, sudah melempar awal air kuah. Dan yang keenam, sudah memprovokasi masa untuk masuk gedung DPRD. Ini adalah bukan penyampaian pendapat di penggara umum, tapi ini adalah pemaksaan pendapat. Setelah kita berdiskusi dan tidak diizinkan untuk masuk, kita juga berusaha tetap untuk masuk ke kantor Angkota Dewan. Kemudian ada tindakan represif dari pihak untuk mengambil. Sebelumnya, demo mahasiswa untuk menentang kenaikan harga BBM berjalan damai. Mahasiswa termasuk para mahasiswi ikut demo menyuarakan tuturan mereka. Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM menyengsarkan rakyat dan harus segera dibatalkan. Dari Kabupaten Aceh Barat, AFSA melaporkan.